Hyundai adalah pabrikan asal Korea yang kini digemari masyarakat Indonesia Dari mulai tahun 2021 sampai tahun 2024 Banyak sekali menghadirkan lini mobil bistrik dan mobil bensin yang mencinta perhatian masyarakat Indonesia Dan jika teman-teman di tahun ini berpikiran untuk mengambil mobil Hyundai Kira-kira apakah harga bekasnya itu jeblok atau malah bertahan teman-teman Pastiin makanya nonton video ini sampai habis Karena di video kali ini saya dan Belanja Mobil akan menginformasikan harga-harga bekas Hyundai di tahun 2024 Yang ada di showroom kita di Belanja Mobil Dari mulai tipe Palisade, Mobil Isikada Ioniq, dan sampai mobil kompak SUV-nya yaitu Hyundai Kereta Kira-kira bagaimana kondisinya, berapa harganya, dan bagaimana skema sisilannya Pastiin teman-teman udah like dan udah subscribe channel Belanja Mobil Dan bersama saya Raka, ini dia update stock mobil-mobil Hyundai bekas yang di jumlah di showroom kita di Belanja Mobil Kita mulai dari Palisade teman-teman, let's go! Kita awali dengan yang seger-seger dulu, yang mewah-mewah dulu, yang keren banget teman-teman Ini adalah salah satu SUV termahalnya Hyundai saat ini Walaupun sebenarnya mobil termahal Hyundai itu ada lagi di atasnya yaitu Ioniq 6 Yang dibantrol di angka 1,3 miliar untuk barunya Yang ini juga gak kalah mahal karena untuk harga barunya di tahun 2024 Sebuah Hyundai Palisade di angka 1,1 bro Alias mobil ini udah menyentuh miliaran Yang pada saat peluncurannya di tahun 2021 mobil ini hanya di 888 juta Yang all-wheel drive di 998 juta kalau gak salah, gak sampai 1 miliar Tapi harga barunya di 2024 naik atau melonjak tinggi Sehingga ya harus nabung lebih teman-teman untuk membeli sebuah Hyundai Palisade Tapi kalau teman-teman gak mau ngeluarin uang sampai dengan 1 miliar lebih Untuk membawa pulang sebuah Hyundai Palisade Saya sarankan atau saya rekomendasikan ambil mobil yang kita jual aja Karena ini kondisinya like new bro Bener-bener seperti mobil baru Kondisinya sangat baik sekali Karena ini merupakan Hyundai Palisade Signature tahunnya 2023 Kodometernya tercatat di angka 6.000 km Yang ini yang udah facelip juga Dengan tampilan grill yang makin keren Jika dibandingkan dengan generasi yang sebelum facelip Di depan sini bukan di blackout ya Tapi memang sudah black alias sudah hitam dari sananya Dan pemilik sebelumnya juga punya culture atau punya selera yang keren teman-teman Karena velgnya gak dibiarin standar Velgnya udah diganti melek rojam Dengan ukuran berapa nih teman-teman ya Ukuran velgnya di ring 22 Yang terlihat sangat manis sekali Dipadu padankan dengan mobil atau Hyundai Palisade Karena memang dia untuk bentuknya seperti sebuah SUV Amerika Keren banget ya Ring 22, barna juga Toyo Proxxers Yang mana untuk velgnya sendiri di angka 25 juta Satu set Dan juga mobil ini gak cuma di velgnya diubah Karena sudah ada PPF Jadi ini bodinya sudah dilapis dengan PPF Dari bengkel Clean NTD Yang total senilai harganya 40 juta teman-teman Selebihnya mobil ini masih standar Warna interiornya merah teman-teman Yang berarti ini adalah grey on red Yang juga cukup jarang warna merah Cakep banget, mewah sekali Dengan harga kita jual Oh sebelum ngomongin harga, pajaknya dulu Pajaknya bulan 7 tahun 2024 Memang mepet teman-teman Tapi tenang aja Mau terima panjang bisa Mau terima apa adanya bisa Tinggal diobrolin aja sama sales kita Yang nomor teleponnya saya deskripsikan Saya jadibrengkan maksudnya di kolom deskripsi di bawah Pajaknya bulan 7 Estimasi nilai pajak untuk sebuah Palisade Di angka 13 juta rupiah Kurang lebih ya untuk pertahunnya Harganya, tadi saya bilang ya teman-teman Kalau gak pengen keluarin uang Satu miliar lebih untuk membawa pulang sebuah Hyundai Palisade Signature Two-wheel drive Kita jual untuk mobil ini murah aja Kita buka di 925 juta untuk kreditnya Dan untuk cashnya kita buka di 975 juta rupiah Lagi-lagi harga tersebut masih fleksibel Mau dihitungin berapa, DP berapa, angsuran berapa Bisa langsung aja konsultasi Atau langsung tanya-tanya Dengan sales kita yang nomor teleponnya Ada di kolom deskripsi di bawah Sip, you know ya Palisade udah Sekarang kita ke Palisade yang selanjutnya Ada yang four-wheel drive Let's go kita cari Ini dia yang saya bilang tadi Signature all-wheel drive Atau four-wheel drive ya teman-teman Jadi ini dia berpenggerak 4 roda Sehingga lebih capable atau lebih ngumpuni Untuk diajak menjelajah ke segala kontur jalan Atau segala medan Karena ini all-wheel drive Hyundai Yang juga cukup smart teman-teman Dan bisa diandalkan Saya pernah nonton beberapa reviewer Yang suka off-road ya Memang Palisade ini walaupun dimensinya besar Tapi tenaga mesinnya mumpuni Dan juga kelihayannya Artikulasi dan suspensinya juga sangat baik Sehingga Kalau teman-teman bawa ini untuk Survei-survei ke ladang Atau survei-survei ke jalan Yang memang gak ada asfalnya Masih sangat bisa diandalkan Nah ini adalah sebuah Hyundai Hyundai Palisade Signature All-Wheel Drive Tahunnya 2022 Yang sebelum facelift Alias yang pre-facelift Tenang aja Karena walaupun sebelum facelift Tapi tampilannya juga masih sangat ganteng sekali Untuk sebuah Hyundai Palisade Siapa disini yang berkeinginan Atau yang memang pengen banget mobil ini Coba kita aminkan bersama-sama teman-teman Supaya bisa membawa pulang Atau membeli sebuah Hyundai Palisade ke rumahnya Nah mobil ini juga banyak bonusnya Karena ini grillnya Kita ganti dengan grill bawaan Atau grill asli Tapi seandainya teman-teman beli Ada juga bonus satu grill yang custom teman-teman Yang modelnya tuh garis-garis Model Apollo namanya Entah saya gak tau modelnya apa lagi Dan juga kalau yang tadi udah di PPF Yang ini sudah di coating 9H dari Vipro Glass Fusion teman-teman Jadi mobilnya sudah dipastikan Lebih kinclong ya Kalau udah di coating Dengan harga kita jual Sebuah Hyundai Palisade Signature All-Wheel Drive OTR kreditnya diangkat 799 juta Dan untuk case-nya kita buka di 880 juta Nego sampai jadi Lagi-lagi saya ingetin Nego sampai jadi Yang bilang mahal Datang dulu Ketemu sama sales kita Ngobrolin harga terbaiknya berapa Bisa dikondisikan Mau tuker tambah dengan mobil apapun Bisa juga teman-teman Langsung datang ke showroom kita Di Bursa Otomotif Mangga 2 Square Lantai Basement Silahkan dilihat dulu Di test drive dulu Kalau cocok baru Kita ngomongin harga Dengan TDP diangkat 118 juta Dengan angsuran terkecil Di angka 18.400 juta Dikali 72 bulan Atau 6 tahun Lagi-lagi Fleksibel DP-nya mau digedein Cicilannya mau dikecilin Bisa banget Langsung aja datang ya Atau WA-WA dulu Nomor telepon sales kita Saya taruh di kolom deskripsi di bawah Jadi dicek ya Kolom deskripsinya Sip Palisade udah 2 Teman-teman Kita cari mobil-mobil Hyundai lagi Yang keren-keren pastinya Mobil Hyundai jaman sekarang Let's go bro Teman-teman Yang uangnya mungkin belum cukup Atau menganggap Palisade terlalu besar Teman-teman Untuk di bawah daily Saya rekomendasikan Salah 1 SUV mewah Dari Hyundai juga Yang posisinya itu Di bawah dari palisade Yang ini Kelasnya itu Bersaing dengan Sebuah Honda CR-V turbo Atau Mazda CX-5 Teman-teman Dan Iya Masuk dalam kelas Medium SUV Yang mana ini juga banyak Digemari untuk saat ini Dan Sekarang Banyak sekali yang nanya Santa Fe diesel Santa Fe bensin Ada stoknya gak di belanja mobil Tenang Ada banyak teman-teman Yang bensin ada yang ini Ada juga yang lain teman-teman Baru masuk kemarin ya Santa Fe bensin Dan juga ada yang diesel juga Silahkan dibuka di www.belanjamobil.co.id Untuk mendapatkan Informasi mengenai Santa Fe Santa Fe yang kita jual Teman-teman Bisa dibuka aja Website kita Silahkan masukkan keywordnya Yaitu Hyundai Santa Fe Disitu akan keluar semua Hyundai Santa Fe Yang kita jual Di showroom kita Di belanja mobil Yang ini saya ceritakan adalah Sebuah Santa Fe bensin Teman-teman Yang tahunnya itu Di angka 2021 Untuk niknya Pemakaian tahun 2022 Dengan kondisi yang juga Sangat-sangat terawat Dan juga Jarang sekali dipakai Karena odometernya Hanya ternyata Di angka 14.000 km Service record dari Bengkel resmi Hyundai Atau authorized dealer Dari Hyundai Teman-teman Lihat bedanya di depan ya Dia Santa Fe Lebih kecil Tapi untuk realnya sendiri Dia udah model 3D Seperti ini Yang mewah Dan yang saya suka adalah Bentuk DRL-nya teman-teman Memwah banget Bentuk DRL-nya ya Di atasnya ada Di bawahnya juga ada Lampunya udah full LED Dan juga fiturnya Sangat lengkap nih teman-teman Tapi sayangnya Dia untuk yang tipe bensin ini Belum ada kamera 360 Atau belum ada kamera 360-nya Tapi sudah cukup oke Karena di atasnya juga Sudah ada panoramic sunroof Lalu Untuk yang tipe facelift ini Untuk persnelingnya Model tombol bro Jadi pencet aja Seperti paliset juga Model tombol teman-teman Jadi udah cukup terkini Udah cukup update Untuk fitur-fiturnya Niknya 2021 Kilometernya 14.000 Dengan mesin bensin Di angka 2.500 cc 4 silinder Teta 3 Dengan tenaga di 180 PS Jadi gak cuman yang diesel Yang kencang Tapi yang bensinnya juga kencang teman-teman Dan juga ini irit loh Untuk sebuah mesin 2.500 cc Dalam kota Di angka 11 km per liter Dan untuk luar kota Bisa di angka 15 km per liter Udah banyak testimonian Mengenai Santa Fe bensin Yang juga gak kalah spesial Daripada Sebuah mesin dieselnya Warentinya 60.000 atau 3 tahun Sampai dengan 2025 Masih aktif teman-teman Pajaknya bulan 5 2023 Bisa terima panjang juga Teman-teman Untuk yang ini Dengan harga Kita buka Untuk Santa Fe-nya Di 460 juta Untuk kreditnya Dan cashnya Kita buka di 510 juta rupiah Ini go Sampai jadi teman-teman Kalau seandainya Memang tertarik Mau bawa Uang berapa Atau nego berapa Silahkan langsung Dibicarakan aja Langsung Ditelepon aja Atau WA Sales kita Yang nomor teleponnya Ada di kolom deskripsi Di bawah Sip Santa Fe-nya udah Warna putih Cakep banget kondisinya Yang lain Bisa teman-teman Buka di www.belanjamobil.co.id Untuk mendapatkan Penawaran mengenai Santa Fe yang lain Yang dijual di Suruh kita Di belanja mobil Next Kita cari mobil Hyundai Lainnya Karena masih banyak sekali Mobil Hyundai Kita coba Cari mobil Hyundai Lainnya Teman-teman Bisa dibilang Ini mobil Sekarang Kena batunya Wow Kena batunya Karena memang Pada saat peluncuran awalnya Mobil ini tuh Banyak sekali Yang goreng-goreng Sehingga Harganya mahal sekali Tapi untuk sekarang Teman-teman Yang ingin berpikiran Membeli sebuah Ioniq 5 Harganya sudah terjangkau Karena hanya Di kepala 6 Ya Untuk sebuah Ioniq 5 Dan kita punya Ini juga Gak kalah spesial Karena Ioniq 5 Yang kita jual ini Adalah takutnya 2023 Dengan Odometer Yang hanya tercatat Di angka 9000 km Pastinya ini merupakan Mobil yang rawatan Dari bengkel resmi Harganya udah terjangkau Teman-teman Tapi sebelum ngomongin harga Ioniq 5 sendiri Adalah mobil yang Cukup revolusioner Pada saat peluncuran awalnya Karena di tipe Long Range Untuk mobil ini Tembus di angka 480 km Untuk pengisian Atau berjalan Dari baterai 100% Sampai dengan 0 480 km Dan banyak yang memuji Bahwa kepraktisan Ioniq itu sangat baik Desainnya juga Sangat futuristis Dan juga Untuk kenyamanan kabin Gak usah ditanya lagi Sebuah Ioniq 5 ini Tipenya Long Range Teman-teman Dengan Warna yang juga cakep nih Warnanya namanya Magnetic Silver Dengan pajak Di bulan 5 2025 Terima setahun lagi ya Sekarang baru bulan 6 Jadi untuk pajaknya juga Gak mahal Karena Ioniq 5 Di angka 1,8 juta Banyak subsidi Untuk sebuah mobil listrik Di era sekarang Harganya Untuk mobil ini Ioniq 5 Murah sekali Sekarang ya Untuk rendita Di angka 645 juta Dan untuk cashnya Kita buka Di 695 juta Ini go Sampai jadi Teman-teman Jadi Yang bertanya Sekarang pasaran Ioniq 5 Long Range Berapa sih Di angka 600an juta Tergantung Kondisi dari Mobilnya sendiri Kalau mobilnya Seperti ini sih Memang 600an agak tinggi Karena barunya Masih di angka 800 juta Untuk sebuah Ioniq 5 ini Oke Ioniq 5 Ada satu Di showroom kita Teman-teman Kalau gak salah Ada lagi Yang baru masuk Silahkan langsung Dibuka aja Di www.belanjamobil.id Untuk mendapatkan Info mengenai Ioniq 5 Yang kita jual Di showroom kita Di belanja mobil Sip Kita cari mobil Hyundai Selanjutnya Let's go Kita main Mobil listrik-listrik Lepuk lagi Teman-teman Dan Untuk teman-teman Yang mungkin Berpikiran Untuk mencari Mobil listrik Dengan harga Yang terjangkau Sekarang Tapi gak mau Cobain merek-merek Aneh Atau merek-merek Tiongkok Yang baru-baru Teman-teman Mungkin Ini adalah Salah satu Opsi Yang paling Menarik Sekarang Ada Ioniq Jadi ini Ioniq Yang belum Ada seri-serinya Ya teman-teman Kalau sekarang Ada Ioniq 5 Ioniq 6 Yang ini Ioniq sedan Namanya Dia keluarnya Itu berbarengan Dengan sebuah Hyundai Kona EV Atau Hyundai Kona Electric Nah Yang ini juga Sempat populer Di Indonesia Dan Akhirnya Populernya Digantikan Dengan kakaknya Yaitu Hyundai Ioniq 5 Nah Yang ini Menurut saya Juga sangat oke Karena saya Dulu pernah Bawa mobil ini Kurang lebih seminggu Untuk dirasakan Bagaimana Impresi dari Mobil listrik Hyundai Pertama kali Teman-teman Dan Overall Saya suka mobilnya Karena dia Untuk pengisian dayanya Itu bisa diset Sama seperti Ioniq 5 Kalau teman-teman Listrik rumahnya Tidak Cukup besar Bisa minimal Di 900 Watt Tapi pengisiannya Untuk 100% Membutuhkan waktu Di 2 harian lebih Untuk Daya 900 Watt Tapi itu Sebuah Cukup terobosan Karena memang Daya kapasitas rumah Di Indonesia Tidak besar-besar Sehingga Bisa dicas di rumah Dengan Listrik rumah Nah Mobil ini Sangat enak sekali Karena ini Bentuknya sedan Nyaman pastinya Ini tipenya Juga tertinggi Yaitu Tipe signature Yang mana Untuk atapnya Dia sudah memiliki Sunroof Di bagian atas Dengan daya Untuk mobil ini sendiri Dia sampai dengan 373 km Dari pengisian Baterai penuh Baterai sendiri Berkapasitas Di angka 38,8 kwh Yang berarti Kalau ngisi full Listriknya Dikaliin aja 1.800 Untuk daya Tarif dasar Minimum listrik Di PLN Kita sekarang Yang kurang lebih Tidak sampai Rp70.000 Sudah full Untuk listriknya Nah untuk mobil ini sendiri Tahunnya 2022 Dengan odometer Yang tercatat Di angka 20 ribuan kilometer Service record Dari bengkel resmi Hyundai Dengan pajak Bulan 3 Tahun 2025 Cukup panjang ya Terakhir service Di bulan 3 Tahun 2024 Jadi baru di service Dan langsung dijual Oleh pemilik sebelumnya Warnanya putih Mobilnya jarang sekali juga Teman-teman Apalagi versi secondnya Kita buka harganya Untuk kredit Di angka 399 juta aja Untuk sebuah Ioniq sedan EV Dengan cash Dibuka di 425 juta rupiah Nego sampai jadi Teman-teman Salah satu game changer Atau salah satu opsi Mobil listrik Yang mungkin teman-teman Pengen beli mobil listrik Tapi gak mau Merek-merek baru ya Dengan TDP Di angka 126 juta Dengan langsuran Di 8.200 juta Dikali 59 bulan Lagi-lagi Harga tersebut Masih bisa disesuaikan Atau masih bisa fleksibel Sesuai dengan Kemampuan finansial Teman-teman semua Cuma ada satu nih Ioniq sedan Yang kita punya Warnanya putih Jadi langsung aja Telepon atau WA Sales kita Yang nomor teleponnya Ada di kolom deskripsi Di bawah Sip Abis dari Ioniq sedan Saya punya Rekomendasi SUV Hyundai Yang populer sekali Kita cari Hyundai Kereta Teman-teman Ada ya Rekomendasi mobil Hyundai Bekas terakhir Di video kali ini Well Kita tutup dengan Sebuah SUV Yang populer sekarang ya Hyundai Kereta Salah satu Kompak SUV Yang bersaing langsung Dengan Honda HR-V Tapi Dia bisa Berhasil ya Membayangi sebuah Honda HR-V Untuk penjagaan mobil barunya Ataupun Mobil bekasnya Teman-teman Karena kita kalau stok Hyundai Kereta Cepat banget Ilangnya Alias langsung laku Langsung laku Langsung laku Nah Teman-teman mungkin Yang nonton video ini Awal-awal Bisa langsung WA Sales kita Karena kita Tawarkan Hyundai Kereta ini Dengan harga yang cukup menarik Jauh lebih murah Daripada Barunya Walaupun kondisinya Seperti layaknya Mobil baru Karena ini merupakan Sebuah Hyundai Kereta Tahun 2023 Dengan warna magnetic silver Yang odometernya Hanya di angka 8.000 km Wow Nggak sampai 10.000 Yang berarti Belum service kedua Teman-teman Untuk sebuah Hyundai Kereta Yang pastinya Garansi mesin Transmisi Untuk seluruhan unitnya Yang juga masih aktif Dari Hyundai 3 tahun Atau 60.000 km Dan Kereta tipe prime Adalah kereta yang banyak Dicari Karena dia merupakan Tipe tertinggi Yang fiturnya Juga sangat banyak Teman-teman Di atas ada Panologi sunroof Head unitnya Bisa memutar Apple CarPlay Dan juga Android Auto Juga Sudah dilengkapi Dengan Hyundai Safety System Yang dia sudah Memiliki kamera Di bagian atas Yang berfungsi Untuk radar Sehingga dia memiliki Fitur line Keep Assist Tapi belum ada Adaptive Cruise Control Yang menariknya adalah Dia punya Itu teman-teman Ada Pembersih udara Di bagian tengah Lalu kursinya Bagian depan Juga sudah dilengkapi Dengan pendingin kursi Jadi lengkap sekali Untuk sebuah Compact SUV Seperti ini Desainnya juga cakep Karena mobil ini Keren juga Revolutioner Pada saat Di zamannya Teman-teman Untuk harganya Untuk Hyundai Kereta 2023 OTR kreditnya Di angka 319 juta Dengan cash Yang kita buka Di 355 juta Aja Teman-teman Mungkin yang berpikiran Beli kereta Harga barunya Sudah di 400 jutaan Tenang aja Bisa dibawa pulang Mobil ini Karena ini mobil Baru Tapi harganya Bekas TDP nya Di angka 24 juta Aja Dengan angsuran Kita bisa buatin Terkecilnya Di angka 7 juta 600 Atau 7 juta 500 Dikali 4 tahun Ini Fix and cap Dan 7 juta 600 Dikali 6 tahun Jadi Bisa Langsung Disesuaikan Dengan kondisi Finansial Teman-teman Mau DP berapa Mau Angsuran Berapa Bisa Langsung Di Ngobrolin Yang penting Ngobrol Dulu Dateng Dulu Ke showroom Kita Ngopi TX Drive Dulu Atau Pengen Bawa Mekanik Sendiri Untuk Cek Silahkan Teman-teman Lokasi Sudah Kurang lebih Ada 6 atau 7 unit Hyundai Yang sudah Saya informasikan Kepada Teman-teman Belanja mobil semua Dari sekian Banyak Hyundai Yang saya Udah kasih tau Teman-teman Tertarik yang mana Coba Kita tulis Di kolom komentar Di bawah Dan seperti biasa Thank you banget Untuk teman-teman semua Yang udah nonton Video ini sampai habis Jangan lupa Kalau suka dengan Video-video Yang Belanja Mobil buat Untuk di like Di komen Di share Dan di subscribe Channel Belanja Mobil Dan saya nak pamit Sampai jumpa Di video kita Selanjutnya Assalamualaikum